Ya saat ini Tribun Jatim.com sedang berada di rumah dari penumpang mobil tenggelam di penyeberangan HP Mangunut, Pulung Agung Saat ini saya sedang berada di rumah dari Fitri Nur Syam, seorang ibu dua anak yang hingga saat ini belum ditemukan pasca kejadian mobil tenggelam di Tulung Agung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi tadi saya menemunya suami Dario Korban, yaitu Bapak Ali Jadi Bapak Ali mengatakan bahwa istrinya bersama dengan enam saudara pergi ke Tulung Agung untuk bersilat rahmi ke mertua atau ayah korban yang juga ikut dalam mobil tersebut Mereka perjalanan sejak Sabtu pagi sekitar pukul sembilan berangkat dari Surabaya menuju ke Blitar Kemudian berangkat kembali ke Tulung Agung Setelah berwisata dia Rencananya rombongan dari keluarga ini berangkat dua hari untuk bersilat rahmi ke rumah orang tua korban Entah lain adalah mertua dari Bapak Ali yang juga sebagai sopir dari mobil tersebut Selamat menikmati! 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 Alim mengatakan rombongan dari keluarganya ini berangkat dari Surabaya Sabtu pagi berjumlah 7 orang Namun sesampainya di Blitar Mereka menitipkan seorang putri berusia 5 tahun yaitu anak dari korban Nur Syam untuk dititipkan ke saudaranya di Blitar Kemudian mereka berjumpa rombongan berjumlah 6 orang berangkat kembali ke Tulungagung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!